Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa cagak senyum makin jauh Dan kau berkata tukang kagak senyum Apa sih? Pocoknya diajak headbag ya? Tidurlah yang lelah kawancu Sampai pagi datang menyangkut Sampe takut lu mulai lalu lari lu Dan takutlah matahari lu Jangan lupa cagak senyum Pocok headbagnya Jangan lupa cagak senyum Apa sih tadi? Pocok headbag, ini pocong pargoy Hantu lucu manusia barbar Oh mungkin begitu kali pesen yang dimaksud Eh jadi manusia itu kelakuan jangan kayak setan Maksudnya kan kita ngembar aura Sebagai macam hal gue itu kelakuan kayak setan Ternyata setannya memang begitu ya Oh iya 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 Baru ngerti aku definisi kelakuan jangan kayak setan Situ dulu Kenapa? Mukamu boros Rogoknya elit Apa katanya? Situ dulu Kenapa? Mukamu boros Rogoknya elit Setan itu bodi semi nggak ya maksudnya Hehehe Rogok elit, mukamu boros Hehehe 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 Malam ini rokoknya Sampurna Hehehe Apa sih? Hehehe Kalo nggak Sampurna Hidup tidak terasa Sampurna Hehehe Hehehe Oh Tuhan ini sangat bagus Hehehe Hehehe So good Hehehe Abad si co Ini real nih nggak mungkin Begini ada setting kan nggak mungkin nih Real ini Mobil Mbak Jadi ngedongkrak sendiri Nah kok bisa enaklah enggak capek-capek dongkrak ini ada yang bantu Oh maksudnya ada yang ngedongkrakin mobilnya kok bisa maaf saya juga supir dongkrak sudah bisa begitu bukan masalah hantu atau apa ya teman-teman Oh iya bagus nih Bang ada yang benerin Bang nih kalau orang Indonesia pasti wosetani pasti inilah wujud bernas patikowin penasaran dengan etan kawan-kawan yuk kita lihat ulang banyak masalah Oh iya bener sepati katanya kan bernas pati begitu Oh iklan tisu setan Oh iya iklan tisu setan bener-bener wah ini bakal seperti setan-setan yang di Twitter lu tahu yang di Twitter ada kuntilanak di layar gini pas ditarik abis itu udah selesai ditarik dibalikin lagi di bokong ini ada di Twitter kalau saya tanya begini yang jadi setan bukan setan banget kelakuan kita kita refleks jadi setan enggak sih Rok iya pikirnya pen pentagram ya enggak jalan sekali bro oh itu ini musuhnya Tanjiro Rok yang itu Rok Hai masa Oh ibu selama-lamanya Astagfirullahaladzim inilah empat jenis pocong yang ada di Indonesia kalian pernah lihat gak yang pertama pocong original pocong original ada yang kau ya adalah jenis pocongnya masih sangat baru karena berasal dari orang yang baru saja meninggal dunia konon katanya pocong ini akan berkeliaran mulai dari hari pertama sampai hari ketujuh sejak meninggal yang kedua pocong normal jenis pocong ini memiliki wajah yang cenderung terlihat hantu ini biasanya menampakkan diri dengan disertai bau kapur barus dan beberapa wangi bunga yang biasanya digunakan untuk memandikan jenasa yang ketiga pocong merah sesuai namanya pocong ini dibalut dengan kain kafan merah karena tetesan darah dari yang membasahi kain kafannya biasanya hantu ini berasal dari korban kecelakaan ketika menampakkan diri kehadiran pocong merah disertai dengan bau amis darah yang keempat pocong kali boyong konon katanya pocong ini berasal dari seorang dukun ilmu hitam sekitar tahun 1900-1920 ini serem ya ini nok eh gua udah bilang ini serem ya udah gua setup bagus-bagus gitu ada yang komen ada pocong simulator enggak ada pocong mozarela enggak pocong bumbu jagung ada enggak ada pocong rica-rica tahu gua udah bilang gua tuh udah menghantarkan setupnya tuh serius biar serem karena memang terasa serem walaupun ada yang original yang kw lah ada yang pedes level maksimal lah tuh cuh ketika gua kehujanan bukannya gua takut apa takut sakit bukan tapi gua takut hitam gua luntur beneran cuh astagfirullahaladzim ya Allah hujan enaknya tidur iya bang bagi orang kaya bang orang kaya mah tidur bang ya jam segini enak astagfirullahaladzim Nur kemana di siapang ke dihancet wain sayang modul sayang Allah hujan enak astagfirullahaladzim mananya kegelbaran gitu bangkir anjok hai hai alasya boy hompang tembang sing tempat sempeng tempat sempeng tempat tempat sempeng tempat sempeng tempat sempeng yang astagfirullahaladzim anjok kamera gua dikompilasi ya jadi udahan istipar hihihi bang..... hosp optim timbang tempat sempeng tempat sempeng tempat sempeng enjok anjir kampan stagfirullahaladzim kampleng bang jangan ngomongnya jangan begitu banget terguma tatut tit tatut tit nih ya jadi keluarkan bahasa Thailand Aing Kapkaplai Timpang Bagaimana lu kamu? Patutnya Thailand jadi hura Eh, kalau orang iya, kan ada yang dimasukin Sarapan, makan siang, makan malam Ngemil, ngopi Jadi ada yang dikeluarkan harus modol Pocok nih modolnya yang dikeluarin apa cok Buka ya buka kainnya gimana Lah iya buka kain Atau teknologi sekarang pake resleting Tuh udah gitu tempat modolnya juga Harus gak boleh rip aim Ini anjir meleksih dikit Kagak masuk lho bang Modol cu Modol anjir Anjir modol dong Oman modol guys Modol anjir modol Kaget aing bang Anjir Weh belaknya kemana anjir Ya kan makhluk goib Beraknya juga goib gitu lho bang Keliatan Momen ketika seekor kuntilanak muntah-muntah Saat host kasih kecupan bull ayam Kalau bentar kuntilanak tuh seekor apa seorang rok Sehantu Kalau Bukan ekor bukan Oh iya kalau seekor kan binatang Kalau seorang manusia Masalahnya mereka kan makhluk goib Bukan binatang bukan manusia Sehantu Manusia kayak setan ada bang banyak Tapi kayak setan kayak manusia emang ada Mitosnya kalau sil tuh manggil kan Nah Nur Aku cincin Bener katakan bang Gak ada ya Setan kayak manusia Banyak Ya maksudnya manusia kayak setan banyak Sehingga Keinker Ya 煽